bacaan baru judulnya jurnalisme musik karya Ida Resmadi jadi kan biasa ya kalau misalnya ada yang disukai suka pada oh this is my cup of tea gitu kan nah sekarang bukan yang cup of tea Steven lu gak suka buku apa? Steven mah suruh baca Harlequin aja iya bener juga gak suka apa? yang Rane ya? makanya gue tanya Rane iya gue gak suka Rane sih makanya makanya gue suruh baca Rane aku mau nge-review sedikit ya tentang ini buku sejarah yang menarik ya tentang revolusi Iran dari bukunya Gary Chapman The Five Love Languages for Men buat dua anak-anak muda ini kenapa sih? om Toto ngapain? tau lu diem tau, gak usah lu udah tua hey there apa kabar? assalamualaikum ketemu lagi di Kepo Buku sebuah podcast yang melulu ngepoin ngobrolin soal buku-buku-buku dan buku kita masih berempat gue Rane Hafid di Bangkok Toto di Singapura Steven di Ambon dan host terbaru kita ada opat di Jakarta yoi host Kepo Buku itu ada di tempat yang berbeda-beda berjauhan ratusan kilometer tapi eh ratusan apa ribuan gitu lah ya tapi sesekali kita ngumpul gitu ya buat kepoin buku-buku bacaan masing-masing dan juga buku bacaan teman-teman lainnya asik tau ngepoin buku itu lebih asik daripada ngepoin artis 80 juta itu misalnya udah langsung aja di episode ini kita akan share dua cerita buku kiriman teman-teman kepo buku satu di Jerman satu di Tangerang terus nanti kita akan saling menantang satu sama lain para host Kepo Buku dan juga menantang lo semua teman-teman pendengar Kepo Buku untuk ikutan ide tantangan ini datang dari opat dan menarik banget menarik banget terus juga kita akan share buku-buku apa aja yang lagi kita incar di tahun ini jadi without further ado we give you Kepo Buku oke sebelum kita masuk ke tantang menantang buku gimana kalau kita dengerin dulu satu cerita dari seorang teman namanya Ibi tinggalnya di Jerman kuliah di sana ya Ibi ya dia juga seorang podcaster dan bukunya menarik banget cuy menarik banget judulnya Jurnalisme Musik Karya Idar Resmadi Ibi Ibi take it away Halo podcast Kepo Buku perkenalkan nama gue Ibi dari podcast Bawa Nyantai dan podcast Tepak Bulu dan gue beberapa minggu yang lalu baru aja nyelesaikan bacaan baru judulnya Jurnalisme Musik karya Idar Resmadi seorang kalau gak salah jurnalis musik juga sih di Indonesia yang dulu pernah kerja di pernah kerja di mana ya gue lupa aduh lupa lah pokoknya beliau dulu pernah kerja di mana jadi jurnalisme musik ini ngebahas soal macem-macem mulai dari sejarah jurnalisme musik itu sendiri kapan mereka masuk ke Indo gimana mereka dimulai pas lagi jaman penjajahan Belanda pas sampai puncaknya pada tahun 70-an sampai tahun 80-an terus juga kemudian beliau ngejelasin juga gimana jurnalisme musik itu juga sebagai pembentuk selera musik plus pengakuan akan status tinggi para pendengar musik di masyarakat gitu ya yang gue simpulin disitu sih kayak kalau orang dulu dengerin rock atau apa yang pokoknya dari luar negeri itu berarti dia gaul atau kayak dulu sebutannya gedongan gitu kalau misalnya dulu orang dengan dangdutan berarti ternanya kampungan gitu terus kemudian disitu juga dijelasin kayak jurnalisme musik itu seperti apa gitu beragam banget ada yang jurnalisme sastra ada jurnalisme gonzo yang ngikutin band-band tour atau kayak misalnya nge-band atau kayak latihan terus juga penulisnya tuh kayak bener-bener ngabisin waktu dengan band itu sendiri nah kemudian sebagai apa ya itu juga apa ya seperti yang mas Ida Resmadi tulis di bukunya kalau itu tuh emang kayak macam buku ini kayak semacam pengantar untuk jurnalisme sebetulnya sih gue bukan anak komunikasi atau apa tapi ini gue menyarankan banget buat anak-anak komunikasi khususnya yang terjun ke dunia jurnalisme apalagi yang suka banget dengerin musik bisa baca buku ini soalnya tuh kayak disitu dijelasin juga gimana ada zin-zin musik kayak macam zin apa 13 zin karyanya Aryan 13 dari seri Ngai terus juga ada kayak zin-zin dari luar negeri yang ngebahas khusus metal ada yang ngebahas khusus musik-musik tertentu gitu jadi pembahasannya memang menarik sih untuk buku ini kemudian buku tanpa adanya concern atau permasalahan dari penulis itu sendiri ya kurang aja rasanya gitu karena penulis juga nulis disitu kayak bagaimana orang-orang kita tuh masih kurang akan edukasi terhadap jurnalisme musik itu sendiri yang kebanyakan masih sekedar formalitas atau kayak bahkan jurnalisme musik kayak ada liputan musik atau album baru itu cuman hanya kepanjangan tangan dari industri musik itu sendiri atau dari musisi itu sendiri kayak cuman jadi ajang promosi aja gitu itu yang menjadi semacam apa namanya bukan kekhawatiran kayak lebih tepatnya concern gitu concern kekhawatiran iya deh pokoknya itu terus juga terakhir beliau kayak menyimpulkan kalau media-media konvensional macam majalah tabloid atau itu yang gak mati karena yang kita ketahui kan sekarang rata-rata semua semua media cetak yang lu pernah kita baca kayak high atau kayak macam tracks magazine itu kan udah pada tutup udah kayak pada gulung tikar gitu nah mereka beralih ke online itu sebenernya gak mati itu hanya apa ya kayak merubah medium penyampaian yang tadinya cetak jadi online semuanya udah masuk dalam satu genggaman gitu sih yaudah sekian review dari gue Ibi podcast Bawah Nyantai podcast tepak dulu juga semoga hari-hari abang-abang di podcast Kepo Buku menyenangkan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah waalaikumsalam terima kasih Ibi di Jerman jurnalisme musik ini menarik banget bener juga ya musik itu sebenarnya bisa jadi satu genre jurnalisme tersendiri nah lo yang tertarik judul bukunya sekali lagi adalah jurnalisme musik dan selingkar wilayahnya ditulis oleh Idar Resmadi seorang wartawan musik penerbitnya adalah Gramedia masih fresh banget baru terbit Desember kemarin dan sekarang kita lanjut kalau bicara genre mau genre musik mau genre buku setiap orang itu punya preferensi tersendiri nah kita di Kepo Buku ini juga punya preferensi genre buku masing-masing tapi justru itulah yang bikin Kepo Buku menjadi seru kalau semua genrenya sama lo kebayang gak sih boseninnya kayak apa kita ngobrolinnya bukunya yang sama dulu gitu loh bahkan kita pernah nantang dan ini belum sempat dijalanin ya bagaimana kalau kita juga ngulas soal buku resep misalnya kenapa enggak atau eh banyak lah buku tuh banyak banyak banget asal jangan kayak Toto aja yang tiba-tiba out of the blue bikin ide eh gimana kalau kita nge-review buku tulis eh sebenernya buku tulis itu bisa direview juga sih ya enak gak sih kertasnya tebel gak sih halah jadi jauh itu mah tapi kenapa enggak kenapa enggak pokoknya buku apa aja nah bicara soal tantang-menantang ini opat tiba-tiba muncul dengan sebuah tantangan menarik opat ini host terbaru kita dan nanti lo dengerin tantangannya kayak apa dan lo semua yang dengerin ini boleh banget buat ikutan caranya gimana nanti kita jelasin di paling akhir ya jangan cuma ikut tantangan 10 years challenge doang atau kiki challenge doang cuy tantangan ini gak kalah menarik so opat siap cek dua tigo let's go kalau awal tahun banyak challenge-challenge gitu kan nah misalnya ada challenge-nya good rich challenge pada ikutan gak sih aku tahu Steven ikut tapi kalau kalau Om Rana Om Toto ikutan gak gue ikut tapi gue gak update good read jadi gue tetep baca buku tapi gue gak update itu sebenarnya gak ikut gue punya good read tapi gue gak pernah isi terakhir gue isi tahun lalu kalau gak salah challenge lo apaan challenge lo apaan oh ya namanya tantangan segelas kopi azik indie banget kan segelas kopi pahit jadi kan biasanya kalau misalnya ada yang disukai suka pada oh this is my cup of tea gitu kan nah sekarang bukan yang cup of tea this is not your cup of tea tapi this is your glass of coffee yang adalah menantang paling tidak dalam satu tahun ini Om Rana Om Toto Steven dan teman-teman kayak pembuku semuanya mau ikutan ayo aja untuk membaca buku dari penulis atau genre eh bilangnya apa genre itu genre yang tidak disukai kayak misalnya udah 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 gak bisa belum dihitung belum dihitung tidak bisa sebulan satu satu gak sebulan satu lah tiga bulan satu tiga bulan satu ini aku gak ikutan ya pokoknya kan lu punya ngasih tantangan masa aku ikutan gak bisa ikut ini sebenernya terinspirasi gak terinspirasi sih jadi aku tuh pernah sekitar dua tahun lalu aku tuh kan gak suka sama salah satu penulis gitu kan terus aku menantang diriku sendiri untuk membaca buku penulisnya itu dengan keteguhan hati gitu kan dan ternyata aku berhasil gitu dan pasti orang-orang lain juga bisa dan setelah membaca aku pengen diungkapkan apa yang menarik atau hal apa yang disukai dari buku itu gitu deh gampang kan jadi misalnya apa om rady baca seven ways itu terus tapi harus diungkapkan hal apa yang menarik misalnya misalnya atau aku kalau boleh memberi opsi lain misalnya what is the color of your parachute itu kan ada tuh buku begituan yang terakhir dong yang 2019 kan udah terbit tuh apa tuh ya the color of the parachute kan setiap tahun harus dikeluarin terus iya what is the color of your parachute 2019 gitu dah atau kalau om Toto masuk apa atau om Toto menghabiskan 94 jelit detektif konan gitu kan ah dia doyan oh dia doyan kalau detektif konan doyan ya gue lagi mikir gue terus terang om Toto suka fantasi gak suka ya suka gak suka apa makanya gue tanya Rane ya gue gak suka Rane makanya gue suruh baca Rane asli ini ini challenge yang bikin gue mikir tapi oke Steven lu gak suka buku apa Steven lu suruh baca Harlequin aja iya bener juga nah itu dia makanya tantangan iya satu bulan eh satu kali di bulan tuh gak masalah Harlequin itu cepet dibaca kalau sehari jadi eh gue setuju gue setuju kalau untuk Steven harus baca Harlequin masa lu mau jadi pria tuna asmaramu Lutven eh kalau diantara teman-teman aku buku itu dibelaga buku kipas buku kipas soalnya kan kipas-kipas masih mikir masih mikir tapi oke Steven kalau lu ngomongin tantangannya si opat apa yang bisa lu jawab buku apa yang lu paling gak suka sampai gak suka yang gak masuk di radar atau bukan gak suka sih bukan favorit iya gak masuk di radar lah oh iya buku puisi pertama kali ya bohong 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 buku puisi banyak yang bagus-bagus lagi bom banget aku pernah liat dia baca buku puisi mungkin historical fiction gitu-gitu historical fiction iya historical romance mungkin gak Steven romance oke langsung aja Steven gak suka buku romance oke lanjut gue tau sekarang mau nantangnya gimana opat lu gak suka buku apa om toto belum om toto dulu om toto dulu yaudah opat lagi mikir toto benernya gue gak ada yang gue ini cuman gue inget banget di episode belakangan tuh gue jarang banget baca apa graphic graphic novel graphic novel nah mungkin gue akan baca graphic novel karena gue jujur aja gue gak baca graphic novel for yaudah lama banget jadi ntar gue mungkin akan nanya sama Rani judul apa yang harus gue baca saking gak sukanya sampai graphic novel The Alchemist Paulo Coelho itu dikasih ke gue oke iya tapi gue akan gue akan ngomong sama Rani Rani kan suka baca graphic novel nih jadi gue akan tanya sama dia graphic novel apa yang bagus dan akan gue baca gitu oke balik ke opat lu selain self help run 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 selain self help Rani gue rasa lu harus baca apa buku fiksi gue suka fiksi tapi horror aduh eh aku punya rekomendasi horror ntar gue tau ya lu kan gak suka horror emang gue gak suka makanya gue challenge lu baca buku fiksi horror jangan self help yang fiksi horror aja kayaknya horornya lebih rendah daripada self help oke ntar gue tau om aku gak tau rekomendasi oke jadi ini saksi mata ya buat temen-temen yang lagi dengerin kepo buku masing-masing kita punya buku yang gak ada dalam radar kita dan kita saling menantang tinggal opat yang belum nih iya opat lu baca buku apa lu pat gue tantang lu baca buku masak buku apa buku masak buku masak oke eh enak aja gak ada yaudah sambil opat masih mikir Steven gue mau nantang lu Steven tadi Toto udah nantangin gue baca buku horror tinggal lu kasih judulnya ya gue mau nantang Steven sekarang Steven iya gue minta lu baca satu bukunya Motingo Bushe Motingo busing-busing challenge accepted bisa tau nyari gak bisa nanti gue cari gue kasih gue punya ya nanti dicari di Tokopedia dulu kalau ada gue juga punya kalau lu mau gue kirimin iya oke boleh gue kasih judul yang spesifik gak nanti off the record om off the record oke dalam 3 bulan ke depan lu udah harus memberikan kita buku itu apa cerita lu tentang buku itu bukan mungkin pengalaman membaca pengalaman membaca iya iya Steven mikir iya soalnya udah lagi lagi nge-set yang belum masuk radar bacaan tuh kayak ini Gabriel Garcia Marquez gitu-gitu oh gampang itu gampang itu gampang mau tinggobusya dulu itu bukan gak masuk radar lu itu memang belum lu baca belum mau tinggobusya itu bener-bener out of radar gitu iya iya oke iya balik ke opat opat apa lu pad? beruan pad bebas bebas Tok lu mau nantang opat gak buku apa ini ya pad lu baca buku filsafat pad oke oke ada ada yang ada yang spesifik eh yang gampang nyarinya dong tapi eh yang nantang wajib eh bukan eh begini yang nantang harus me-refer dong menjediakan menjediakan gampang gider gue cariin nanti tenang aja tenang oke semua oke gue mau nantang lu untuk baca grafik novel yang judulnya Palestine Palestine by Joe Sacco Joe Sacco oke sip gimana gimana tertarik 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 nanti di akhir kita jelasin gimana caranya lu semua bisa ikutan nah sebelum kita masuk ke segmen terakhir yang ngomongin buku-buku apa aja yang kita incer di tahun 2019 ini ada satu temen lagi namanya Iksan di Tangerang yang mau review buku lama yang diterbitin ulang satu atau dua tahun lalu gitu ya judulnya Revolusi Iran karya Nasir Tamara apa yang menarik dari buku ini menurut Iksan kita dengerin Iksan Halo yang diterbitin yang diterbitin ulang jadi Nasir Tamara sendiri adalah seorang wartawan yang mengikuti Ayatullah Khomeini mulai dari pengasingannya di Perancis sampai dia balik lagi ke Iran jadi awal mula buku ini dimulai dari sejarah Iran zaman dulu banget terus melanjut ke zaman kolonialisme lanjut lagi ke zaman Shah Iran jadi sejarah Shah Iran bagaimana awal mula dinasti itu dinasti Shah Iran itu ada ada dibahas sejarahnya terus tentang agraria di zaman Shah Iran juga ada dibahas industri petrokimia yang di daerah Siras Abadan dibahas juga terus perminyakan Iran juga dibahas cukup detail sih kayak berapa hasil yang didapatkan Iran pada industri perminyakan tersebut ngomongin revolusi Iran udah pasti juga bakal berbicara tentang Ayatullah Khomeini diceritakan bagaimana Ayatullah Khomeini saat kecil dan bagaimana menampuh pendidikan di daerah Kom Iran terus bagaimana masa remajanya dia masa tumbuh kembangnya beliau yang mempengaruhi beliau sampai saat masa-masa revolusi tersebut yang kita tahu kan Ayatullah Khomeini itu kayak orangnya kayak dingin terus berwibawa sekali disegani dia dicintai banyak orang pada saat itu sampai saat ini juga banyak dicintai dia sama orang-orang Iran oh iya berbicara tentang Iran juga tidak lengkap ya tampang mengomongin Islam Siyah bagaimana Islam Siyah itu di Iran sangat-sangat mempengaruhi para pemikir-pemikir Iran saat itu dan juga rakyat-rakyat mereka terutama mempengaruhi Imam Khomeini juga yang paling utama terus selain itu juga dibahas gerakan-gerakan kiri kayak sosialis Iran komunis Iran juga ada disinggung sedikit presiden pertama Iran juga disini dibahas yang bernama Bani Sadar kalau nggak salah jadi dia presiden pertama Iran yang terpilih tahun 80-an kurang lebih mendapatkan 70% suara lumayan banyak banyak banget malah terus selain itu yang kagum dari buku ini juga adalah Nasir Tamara bisa mendapatkan akses wancara dengan mahasiswa yang menyandra ke Dubes Amerika saat itu jadi dia datang gitu ke Dubes Amerika Serikat dan bisa mengwawancarai para penyandra menurut aku ini buku yang sangat-sangat menarik tidak terlalu tebal tidak sampai 400 halaman tapi memuat informasi sejarah yang sangat-sangat lengkap untuk ngomongin tentang revolusi Iran sendiri selain itu kronologi-kronologi peristiwa yang terjadi saat masa-masa revolusi Iran tersebut juga mudah untuk kita mengerti karena bahasanya yang naratif sekali komunikasinya enak selain itu juga buku ini punya beberapa gambar-gambar dokumentasi mungkin bisa memberi kita sedikit pandangan tentang Iran pada saat-saat tersebut kayaknya ini satu-satunya buku yang berbicara tentang revolusi Iran yang berbahasa Indonesia jadi kalau mau tahu tentang revolusi Iran dan mudah untuk dipahami dan tidak terlalu tebal bukunya ya aku kira buku ini cukup untuk menjadikan suatu referensi wajib sih itu aja yang aku harus sampaikan terima kasih oke Iksan terima kasih banyak Iksan di Tangerang revolusi Iran ini menarik karena bisa membantu kita untuk melihat latar belakang sebuah negara seperti Iran dan ini bukan buku yang main-main karena ditulis oleh Bang Nasir Tamara Dr. Nasir Tamara tepatnya beliau ini adalah wartawan kawakan yang sering bikin liputan soal Iran Bang Nasir ini kalau gak salah dulu pernah sampai dia harus di apa ya di ekstradisi keluar dari Irak gitu waktu zamannya Saddam Hussein dulu dan yang menarik kalau bicara Iran karena Bang Nasir Tamara ini bisa dibilang sebagai salah satu saksi mata penting dari revolusi Iran ya gimana gak penting cuy beliau pernah satu pesawat dengan biangnya revolusi Iran siapa lagi kalau bukan Ayatullah Rahulullah Komeini waktu beliau dan semua rombongannya itu kembali ke negaranya kembali ke Iran dari pengasingan di Perancis keren cuy dan ini gue pikir bisa jadi rujukan penting buat yang doyan sejarah khususnya sejarah Iran so terima kasih kembali Iksan dan kita lanjut lagi hey lo masih dengerin kepo buku bareng gue Rane Hafid kemudian ada Opat kemudian Toto dan juga Steven terakhir kita berempat akan ngomongin buku-buku apa aja yang akan jadi inceran kita di tahun 2019 ini ya bisa disebut sebagai resolusi oke terakhir kembali ke Steven 2019 tadi lo bilang lo mau banyak buku-buku yang lebih untuk memperkaya kemampuan diri atau ada buku lain yang lo mau baca ada yang pertama Buffetology the previously unexplained techniques that have met Warren Buffet The Waltz itu salah satu buat investasi terus dari bukunya Gary Chapman The Five Love Languages for Men terus things I wish I know before we became parents asik siap-siap lo ngeliat gak sih lo ngeliat gak sih benang merahnya disitu siap-siap yang pertama itu buku tentang wealth jadi Steven ingin memperbaiki diri ingin memperkaya diri gitu kan ya terus yang kedua yang kedua itu buku tentang love gitu kan ya yang ketiga tentang parenting ada benang merahnya ya apa benang merahnya benang merahnya tiga buku itu yang adalah apa Steven nyari duit dulu nyari pacar baru jadi orang tua gak gitu gimana selu susah masih opat nih opat kalau lo apa aku lebih pengen aku menuntaskan buku-buku pinjaman boleh juga gak masalah bener juga sih bener juga buat temen-temen yang minjemin buku ke opat siap-siap 2019 bukunya bakal dibalikin insyaallah amin oke Toto gue gak punya rencana baca buku apa di 2019 ini seperti biasa gue gak pernah punya rencana rencana gue cuman ke toko buku seperti biasa setiap minggu kemudian gue akan browsing buku apa dan gue ambil gitu jadi gue gak punya rencana untuk apa direncanain untuk apa yuk untuk apa yuk tenang santai aja satu-satunya yang gue rencanain itu adalah rundown podcast ini mau ngomongin apa udah itu aja oke tapi tahun ini baca berapa pengen ya pengen ya baca berapa ya ah gak apa ya gak tau tahun kemarin gue baca gak banyak pengen cuman sekitar 60-an 75 ya 60-70 kali ya gue gak ngitung gitu berarti tahun ini ya moralnya sama minta maaf dong gue mau nanya dikit nih buat dua anak-anak muda ini kenapa sih om Toto ngapain eh tau lu diem tau lu udah tua soalnya ya mau nanya apa kenapa target jumlah membaca buku itu jadi penting buat kalian 7 dulu ah sebagai apa ya kayak bagi resolusi di tahun yang baru kali itu pertama tapi yang kedua tuh biar jadi jadi currency gitu ya kayak di tahun ini udah sekian buku yang dihabisin gitu oke itu alasan yang valid sih opat biar seneng aja kayak semacam tantangan gitu ya iya kan lebih ke pribadi aja sih maksudnya orang lain mau misalnya Steven setnya berapa kamu Steven 70 70 tapi realistisnya mungkin sekitar 60 kali ya misalnya dia 70 aku kan gak nyampe 70 setnya ya gak apa-apa karena itu bukan saingan sama orang lain tapi lebih ke pribadi aja gitu terus jadi buat mengingatkan kan kadang-kadang ada masanya gak pengen baca gitu kan pengennya nonton aja atau ngapain aja nah tapi kalau dengan ada kalau di gue tulis kan ada tulisannya misalnya ketinggalan berapa buku atau maju berapa buku gitu jadi lebih ke reminding self oh masih kurang nih baca bukunya gitu oke oke oh ya siap jumlah penting gak sih buat lo kalau gue pribadi jumlah gak penting buat gue karena sesuatu yang lo udah achieve dan lo merasa bahwa itu sudah lebih dari rata-rata menurut gue kita gitu ya misalnya kayak opat Steven 60-70 gue juga gitu menurut gue ya udah lebih dari rata-rata orang membaca buku kan menurut gue ya gitu kan kalau secara pribadi tantangan yang buat gue sih seharusnya bukan lagi jumlah tantangan buat gue adalah justru menuliskan kembali apa yang udah gue tulis gitu podcast ini kan kita ngobrolin buku nih gue ngobrolin buku gue sharing review cuman sekedar cuman sedikit ya dari buku-buku yang gue baca gue pengen sebenarnya setiap kali buku yang gue baca even cuman 2-3 paragraf di Goodread sebenarnya harusnya gue tulis gitu sekedar untuk ngingatin kembali aja bahwa oh ini gitu jadi gimana ya nge-retrieve lagi ilmu atau nge-retrieve lagi informasi yang ada dalam buku itu menurut gue sejauh lebih penting itu buat gue gitu jadi kalau number ya number it's very important ketika lu memang lagi struggling achieve that number gitu menurut gue cuman kalau ketika lu udah achieve buat apa gitu lu udah achieve 60-70 buat Steven menurut gue sih menurut gue ya kalau gue jadi Steven udah gak penting lagi karena udah pasti itu gitu harus the next level sementara gue gue gak punya target sama dengan Toto gue gak punya target apa-apa tetapi secara pribadi gue sebetulnya tahun ini gue mau berusaha untuk kembali menengok Harry Potter buku yang gak pernah berhasil bisa gue nikmatin jadi 1-7 di tahun ini kenapa? jadi langsung baca 1-7 di tahun ini kalau gue bisa menikmati mungkin gue akan habisin tapi gue belum pernah berhasil jadi kalau lu penggemar Harry Potter gue dengan senang hati menerima masukan apa sih yang harus dilakukan atau gimana sih caranya menikmati Harry Potter baca baca eh gue udah berusaha gue udah nonton filmnya gak suka gue udah berusaha beli bukunya 2 mungkin pake yang ilustrasi om oh iya Harry Potter yang sekarang kan diterbitin lagi dengan ilustrasi oke gue kacau tapi terlalu kekanak-kanakan ilustrasinya pat aku kan masih anak-anak iya ya Rani kan udah tua ya tua-tua siapa ya tua? umur itu cuma angka cuy angka tetap aja angkanya gede dah jadi itulah episode kedua kita kali ini sekali lagi untuk merecap tantangan-tantangan kita tadi Steven menerima tantangan untuk baca buku roman dan secara khusus kita menyebut Motingo Busio Motingo Busio ini novelist keren cuy di jamannya cuy bahkan bisa masuk dalam jajaran para sastrawan namun karena masalah selera kadang-kadang ada yang bilang aduh bukunya menye-menye banget gitu aduh roman banget tapi justru disitu menariknya Steven yang gak suka roman kita tantang untuk baca roman pengen tau gue apalagi tadi ya oh opat opat itu menerima tantangan baca buku filsafat ya good luck opat good luck judulnya nanti nyusul kita ceritain sementara Toto menerima tantangan baca buku yang dia gak suka gitu ya dia gak suka banget grafik novel gitu gak tau kenapa dan khususnya gue ngasih judul ini bukunya tebelnya minta ampun tapi menarik judulnya Palestine Palestine oleh Joe Sacco dan oh gue gue belum ya ah ya wes gue terima deh tantangan baca novel horror gue tuh gak suka horror cuy terus terang gue gak suka mau film horror mau novel horror gue gak suka karena apa gue pikir hidup itu udah horror curhat ya wes pokoknya gue terima tantangan baca novel horror judulnya nyusul pokoknya kita akan update semua perkembangannya di episode-episode ke depan dan kita akan lihat bagaimana masing-masing bisa menceritakan pengalaman membaca buku yang bukan genre yang mereka suka gitu karena kita punya kecenderungan untuk mencari genre-genre sendiri-sendiri ya tapi memperluas ngawasan kenapa tidak kenapa tidak nah lo yang lagi dengerin episode ini eh jangan diem aja lo lo juga kita tantang kita mau nantang lo untuk cerita tentang genre buku apa aja yang gak pernah lo sentuh atau gak ada di radar lo atau lo gak suka gitu aja jujur aja bilang gak suka gue gak suka gak suka gak suka gitu tapi kita mau tantang untuk justru mencoba membacanya dan menceritakan pengalaman lo membaca buku-buku itu bersedia menerima tantangan ini caranya sebentar lagi ya oh iya yang juga mau share tips-tips cara menikmati buku Harry Potter seperti yang kita obrolin tadi boleh banget boleh banget cuy gue tuh gak gue tuh pengen banget gitu ya ngerti atau baca Harry Potter tapi gue gak tau gimana cara menikmatinya setting ceritanya itu seperti apa gimana ya gue cara memahaminya dan lain sebagainya pokoknya apapun tips-tips yang bisa lo kasih ke gue untuk baca untuk bisa appreciate buku-bukunya J.K.Rollings itu Harry Potter itu monggo gue terima gue terima banget masukannya terus tentunya juga kita siap untuk selalu menunggu review atau cerita-cerita buku-buku yang lagi lo baca seperti ada Iksan tadi di Tangerang dan Ibi di Jerman yang share buku masing-masing gitu nah semua itu bisa lo lakuin dengan cara ngirim rekaman suara lo gak bisa tulisan aja ya bang ada yang nanya kayak begini kagak bisa enak aja soalnya ini podcast cuy pake audio jadi kita mau lo rekam suara lo cara ngerekamnya sih sederhana aja sebenernya gak usah pake alat rekam yang keren pake studio apa segala macem gitu ya cukup pake voice recorder yang ada di handphone lo tuh di smartphone lo itu itu kan ada voice recorder disitu kalau gak ada lo bisa download kok banyak voice recorder yang ada tapi rata-rata handphone sudah punya voice recorder yang standar nah rekam disitu usahakan maksimal 5 menit supaya memberikan kesempatan kepada lebih banyak lagi temen-temen yang ingin cerita gitu ya terus setelah direkam sebutin aja nama lo tinggalnya dimana terus ceritain deh tentang buku-buku lo seperti cara Iksan tadi cerita seperti Steven cerita seperti caranya Ibi cerita jadi santai aja ngobrol aja sama kayak lo lagi cerita tentang sebuah buku ke temen lo atau ke pacar lo atau ke bokap lo gitu kurang lebih seperti itu terus setelah selesai ngerekam jangan lupa di save attach ke email attach ke email kirim lewat email ke suarane at gmail.com suarane at gmail.com atau lewat whatsapp lewat whatsapp itu catat nomornya 08-7878-505012 gampang nomornya 08-7878-505012 atau ketik aja di browser hp lo ketik ini bit.ly garis miring ikut kepo buku huruf kecil semua jadi satu bit.ly garis miring ikut kepo buku gitu nanti otomatis saya akan kebuka ke whatsapp tenang nomor lo gak gue share sama siapa-siapa paling ntar lo nerima sms ini penawaran kredit enggak 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 lah gue simpen gue amankan jangan lupa subscribe ke podcast kepo buku yang udah ada di banyak banget platform podcast dan audio kayak spotify udah ada google podcast udah ada cashbook udah ada dan lain-lain sebagainya termasuk juga di awal tahun ini gue dapat hadiah dari anchor karena kepo buku juga sudah tersedia di apple podcast jadi lo yang menggunakan iphone para fanboy udah bisa dengerin kepo buku juga di aplikasi podcast di handphone lo ya terus juga kita udah ada di youtube dan juga kepo buku sudah balik ke soundcloud.com tadinya kan sempat kita pisahin tapi oke lah balikin ke soundcloud banyak yang nanyain juga di soundcloud ternyata oke cari aja keywordnya di aplikasi tersebut masuk ke aplikasi pilihan lo cari aja keywordnya kepo buku di anchor juga bisa kalau lo punya account anchor oh iya enggak lupa juga kepo buku sekarang ada di aplikasi audio buatan anak negeri sendiri namanya dengar radio lo cari aja di playstore dengar radio apalagi ya nah udah deh itu aja kepanjangan kita ketemu lagi di episode berikutnya dimana kita berempat bakal ngobrol dengan seorang tamu keren yang mau cerita tentang bukunya yang juga keren keren banget jadi jangan lewatkan episode berikutnya episode ketiga jangan lupa juga buat subscribe ke instagram dan facebook kita masih ada yang pake facebook generasi toto mungkin masih ada ya subscribe instagram dan facebook kita itu ada di suarane podcast nama accountnya jadi suarane podcast jadi satu oke akhirnya gue rane dari bangkok opat di jakarta stephen di ambon dan toto di singapura pamit assalamualaikum terima kasih guys guys pamit guys thank you Sampai jumpa di video selanjutnya